Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel imukomteran pendidikan Oke seperti biasanya di channel imukomteran pendidikan Akan berbagi informasi dan tutorial seputar sekolah kedinasan Dimana pada video kali ini akan membahas terkait dengan sekolah kedinasan IPDN Yaitu terkait dengan unggah dokumen Yaitu unggah dokumen orang asli Papua atau OAP Ya di bagian unggah dokumen Nah ini ya surat keterangan orang asli Papua atau OAP Nah biasanya ini banyak juga pertanyaan yang muncul nanti bagaimana dengan yang bukan orang asli Papua Ya itu apa yang diunggah Ya untuk yang orang asli Papua ini bisa di download formatnya Ya di website IPDN nya Nah ini ya kita buka coba Nah ini ya Nah ini ya formatnya ya Menggunakan foto Nah ini Ya ini formatnya Menggunakan kop Ini untuk yang orang asli Papua Nah sementara untuk yang bukan orang asli Papua Ya itu apa yang di upload ya atau di unggah Di bagian ini ya Nah ini Ya Nah jadi nanti file kosong Ya seperti ini ya contohnya File kosong berisi tulisan saya bukan OAP Atau saya bukan orang asli Papua Ini nanti yang di uploadnya Ini seperti tahun sebelumnya Seperti ini yang diunggah atau di upload Ya ini ya seperti ini juga didapatkan dari website IPDN ya SPJP.IPDN Ya ini tahun 2023 kemarin ya Yang di upload disini Jadi nanti adik-adik bisa contoh seperti ini Ya atau ini Ya atau bisa klik di Dede Krispy ya Bisa di download juga Ini file-nya saya letakkan juga linknya Jika ingin mendownload file-nya Ya silahkan di download Nah itu nanti Dienggah di surat keterangan orang asli Papua Ya itu untuk yang bukan orang asli Papua ya Kalau yang orang asli Papua tentunya Wajib menggunakan surat keterangannya Ya yang resmi yang sudah ada formatnya Ya yang disini ya Nah ini Oke mungkin itu untuk penjelasan singkat terkait dengan surat keterangan orang asli Papua Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton